Digitalisasi siaran televisi yang akan dihadapi diharapkan memberikan dampak positif terhadap dunia penyiaran televisi tanah air. Format digitalisasi dinilai memberikan banyak manfaat dalam efisiensi penggunaan frekuensi. Ketua KPD Kalbar, Iwan Kurniawan mengatakan, siap atau tidak siap, masyarakat harus bisa beradaptasi dengan sistem digitalisasi penyiaran nantinya. Sebab digitalisasi penyiaran akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Selain mudahnya akses informasi, masyarakat akan memiliki banyak pilihan dalam menikmati siaran televisi maupun radio. Karena itu diharapkan, digitalisasi penyiaran memberikan efek domino terhadap semua sektor. Kita mengantisipasi adanya digitalisasi penyiaran ini. Dan tentunya kita harapannya bahwa dengan digitalisasi penyiaran ini bisa memberikan kompensasi, memberikan efek domino bagi masyarakat Kalimantan Barat, baik dari siap perekonomian, sumber daya manusia, dan tentunya acara-acara yang akan kita saksikan di televisi-televisi nanti. Kepala Stasiun TVRI Kalbar, Ali Kausen, mengatakan, digitalisasi penyiaran sudah lama dipersiapkan, khususnya di Kalimantan Barat. TVRI Kalbar, baik secara teknis, peralatan, maupun sumber daya manusia sudah siap. Tinggal menunggu pelaksanaan secara resmi. Saat ini pihaknya masih melakukan uji coba siaran. Untuk penyelenggaraan siaran TV digital di Pontianak, di zona 1, sebenarnya TVRI secara peralatan dan sumber daya manusia sebenarnya sudah siap. Dan kita ada tujuh pemancar digital sebenarnya di Kalimantan Barat. Dan enam itu, di enam lokasi itu sudah full digital atau siaran digital. Malah itu tidak ada hambatan sebenarnya. Secara teknologi itu lebih bagus, kemudian secara jangkauan juga lebih bagus. Nah untuk di kota Pontianak memang kita masih analog. Karena pemancar kita ada dual case namanya, jadi masih sistem dual case itu bisa analog, bisa ke digital. Tetapi sesuai dengan tahapan bahwa TVRI Kalimantan Barat, terutama untuk pemancar digital di Pontianak, itu akan segera analog suite-off itu pada bulan Maret tahun depan. Jadi persiapan kami sih sudah tidak ada masalah sebenarnya. Kepala stasiun TVRI Kalimantan Barat, Ali Kausen, mengungkapkan, secara prinsip tidak ada kendala berarti bagi TVRI Kalimantan Barat untuk memulainya. Saat ini yang diperlukan adalah kesiapan masyarakat untuk melakukan switch-off dari analog ke digital sebab tidak semua televisi yang digunakan bisa menangkap siaran digital. Namun, tanpa harus mengganti TV digital, masyarakat juga tetap bisa menonton dengan menggunakan alat set-top box. Terima kasih telah menonton!